Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Kita akan mempelajari Kuliah Mechanica Friida Dengan topik yang pertama yaitu Pengantar Ilmu Mechanica Friida Jadi apa yang akan kita bahas Pada pertemuan ini Adalah Mengenai definisi Dari Mechanica Friida sendiri Kemudian juga kita akan Membahas mengenai tokoh-tokoh Yang berperan dalam Perkembangan maupun sejarah dari Ilmu Mechanica Friida Dan beberapa ketentuan yang Perlu kita Pahami bersama Khususnya nanti berdasarkan aplikasinya Untuk dalam pertemuan Pertemuan yang selanjutnya Mechanica Friida sendiri Didefinisikan sebagai Cabang Ilmu tentang pengaruh gaya Pada suatu objek Baik dalam keadaan diam maupun bergerak Nah ini kalau kita melihat Di sini ada dua kata kunci Yaitu Dalam keadaan diam maupun bergerak Maka Biasanya dalam keadaan diam ini Diistilahkan sebagai Cabang Ilmu dari Mechanica Friida Yaitu Statika Sedangkan untuk yang bergerak Ini cabang yang kedua Yaitu Dinamika Nah Adapun Friida sendiri Didefinisikan sebagai Zat cair maupun gas Dan juga termasuk air Sehingga tidak hanya Air yang dimaksud dengan Friida Bisa juga berupa Oli Misalnya minyak Termasuk juga Udara Itu juga bagian dari Atau Berbentuk dari Friida Namun untuk Teknik Sipil Kita lebih banyak Membicarakan Friida Yang dimaksud di sini adalah air Nah Dengan demikian Definisi dari Mechanica Friida Adalah cabang ilmu Teknik yang mempelajari Perilaku Friida Baik dalam keadaan diam Atau statis Maupun bergerak Atau dinamis Nah kemudian Di samping Mechanica Friida Ada bagian cabang ilmu Yang lebih khusus lagi Yang itu Membahas khusus Masalah air saja Yang ini kemudian Disebut sebagai Namanya Hidrolika Dimana Hidrolika ini Dibagi menjadi dua Yaitu Hidrostatika Yaitu Mempelajari bagaimana Perilaku air Dalam kondisi diam Dan juga Hidrodinamika Yang mempelajari Perilaku air Dalam kondisi Yang bergerak Nah kalau kita lihat Di sini Sebelah kanannya Ada gambar Dari Apa namanya Contoh dari Friida Ada Friida yang bersifat Cair Atau liquid Cairan Kemudian ada juga Friida yang gas Nah perbedaannya adalah Kalau Pada cairan Dia membentuk Suatu Permukaan yang bebas Dengan permukaan Yang horizontal Sedangkan Untuk yang gas Dia Apa namanya Menyebar Permukaannya Mengisi dari Ruang Ataupun Udara Ada pun peranan Dari mekanik Mekanika Friida Dalam teknik sipil Umumnya Adalah digunakan Untuk Penyediaan Air bersih Ataupun air minum Misalnya Contohnya Dalam Sistem Distribusi Air bersih PDAM Ataupun Sistem Pengolahan Air bersih Itu sendiri Di sini Kita banyak Menggunakan Ilmu mekanika Friida Dan hidrolika Bagaimana Kita Menghitung Kecepatan Aliran Dan debit Yang digunakan Dalam Penamanya Pendistribusi Air bersih Tersebut Kemudian Juga Mekanika Friida Digunakan Dalam Bidang Sanitasi Dan juga Limbah Terutama Limbah Cair Di sini Kemudian Juga Mekanika Friida Berperan penting Dalam Drenase Dan Pengendalian Banjir Jadi Bagaimana Hujan Yang jatuh Di permukaan Tanah Kemudian Masuk ke dalam Saluran-saluran Nah Kemudian Di sini Kita menghitung Misalnya Atau Mendisain Ukuran Atau Dimensi Saluran Tadi Agar Air Yang Mengalir Dalam Saluran Tersebut Aki Berhujan Tadi Tidak Sampai Melimpah Di sini Peranan Mekanika Friida Itu Berperan Penting Dalam Drenase Dan Pengendalian Banjir Kemudian Juga Untuk Irigasi Dan Bangunan Air Ini Juga Hampir Sama Dengan Drenase Hanya Saja Untuk Irigasi Ini Fungsinya Sebagai Supply Air Kepada Petak Petak Sawah Atau Lahan Untuk Irigasi Kemudian Juga Mekanika Friida Digunakan Atau Perperan Penting Untuk Bidang Transportasi Dan Pelabuhan Sebagai Contoh Misalnya Dalam Menganalisis Apa Namanya Pengaruh Dari Sedimentasi Di Sungai Ataupun Di Saluran Terhadap Pelayaran Dari Kapal Di Sungai Misalnya Untuk Pengangkutan Misalnya Bahan-bahan Seperti Batu Bara Ataupun Yang Lainnya Maka Disini Kita Perlu Memperhatikan Kedalaman Draft Dari Kapal Itu Sendiri Pada Saat Kedalaman Kapal Dari Kedalaman Draft Dari Kapal Tadi Itu Melebihi Dari Kedalaman Saluran Dimana Saluran Tersebut Kedalamannya Menjadi Berkurang Akibat Adanya Sedimentasi Maka Disini Kapal Tidak Akan Bisa Melalui Saluran Ataupun Sungai Tersebut Maka Disini Kita Perlu Mempelajari Apa Namanya Bagaimana Gaya Apung Dan Juga Berat Dari Suatu Kapal Sehingga Kita Bisa Menentukan Kedalaman Draft Yang Diperbolehkan Untuk Melalui Suatu Sungai Ataupun Saluran Kemudian Juga Ilmu Mekanika Vida Berpenting Dalam Pembangkit Listrik Nah Ini Tentu Saja Digunakan Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air Yang Itu Merupakan Salah Satu Bentuk Dari Pembangkitan Listrik Dari Energi Yang Terbarukan Menggunakan Sumber Energinya Adalah Air Dan Juga Dalam Beberapa Peranan Lain Juga In Mekanika Vida Berperang Penting Tapi Disini Yang Paling Utama Dan Sering Digunakan Dalam Ilmu Tentu Dari Penyediaan Air Bersih Sanitasi Dan Limbah Drain Dan Pengendalian Banjir Irigasi Dan Bangunan Air Transportasi Dan Pelabuhan Dan Juga Pembangkitan Listrik Nah Ilmu Mekanika Vida Sebetulnya Sudah Berkembang Sudah Sejak Lama Dan Sejarah Mencatat Pertama Kali Ilmu Mekanika Vida Ditemukakan Oleh Archimedes Pada Tahun 287 Sampai Dengan 2012 Sebelum Masihi Dimana Archimedes Ini Menemukan Hukum Dari Benda Terapung Yang Kita Sebut Sebagai Namanya Boyansi Kemudian Leonardo Da Vinci Juga Menemukan Aliran Air Di Saluran Terbuka Gerak Relatif Vida Dan Benda Yang Terendam Dalam Air Gelombang Pompa Hidrolik Dan Sebagainya Kemudian Lanjutkan Juga Dengan Simon Stevin Ilmu Hidrostatica Ataupun Gaya Akibat Zat Cair Pada Bidang Yang Terendam Kemudian Juga Ada Galileo Dengan Penemuan Dari Hukum Benda Jatuh Dalam Zat Cair Dan Juga Lanjutkan Dengan Evangelista Torricelli Yaitu Kecepatan Aliran Melalui Lubang Ataupun Peluap Dan Juga Edme Mariot Itu Menamakan Eksperimen Dari Nilai Koefisien Debit Pada Lubang Jadi Sebetulnya Disini Sejarah Ilmu Mekanica Vida Memang Awal Awalnya Itu Dikembangkan Atau Banyak Berkembang Di Negara Eropa Contoh Dari Ilustrasi Dari Perkembangan Ilmu Mekanica Vida Pertama Disini Kita Bisa Melihat Ada Archimedes Yang Menemukan Bagaimana Hukum Benda Terapung Disini Dia Menemukan Mengemukakan Pernyataan Bahwa Any Object When Immersed In Liquid Will Displace A Volume Of Liquid Equal To The Object On Volume Artinya Disini Bahwa Ketika Suatu Object Itu Ditinggelam Atau Dimasukkan Kedalam Suatu Cairan Ataupun Akhir Maka Objek Tersebut Akan Menggantikan Akhir Dengan Volume Yang Sama Dengan Volume Air Yang Digantikan Tadi Itu Ini Artinya Dari Sana Kemudian Dilanjutkan Dikembangkan Dengan Peratuan Dari Besaran Gaya Apung Yang Dialami Dari Suatu Benda Yang Mengapung Di Atas Pemukan Air Kemudian Pada Bagian Sebelah Kanannya Disini Ada Ilustrasi Dari Leonardo Da Vinci Yang Menemukan Distribusi Kecepatan Aliran Di Saluran Terbuka Dimana Pada Saat Itu Dia Menggunakan Melakukan Eksperimen Dengan Menggunakan Suatu Pelampung Yang Terbuat Dari Kantung Kemih Dari Hewan Yang Kita Sebut Sebagai Blader Disini Kemudian Dikatakan Pada Tali Dan Dibawah Dikas Pemberat Dengan Kerik Leput Atau Batu Kemudian Pada Saat Itu Dialirkan Dimasukkan Kedalam Air Maka Maka Mengalir Sesuai Dengan Arah Aliran Dan Archimedes Mengikuti Perjalanan Dari Pelampung Tadi Maka Disini Dia Menemukan Bahwa Adanya Perbedaan Kecepatan Aliran Di Pinggir Dan Di Tengah Saluran Disini Ada Distribusi Kecepatan Kemudian Robert Hope Menemukan Animometer Dan Baling-baling Yang Kemudian Selanjutnya Digunakan Untuk Pengembangan Baling-baling Kapal Kemudian Juga Ada Antoin Peren Dengan Penemuan Kincir Air Dan Hubungan Antara Kecepatan Roda Dengan Kecepatan Air Untuk Memperoleh Rendemen Maksimal Kemudian Juga Ada Fariknon Yang Menemukan Pembuktian Teoritis Teori Torricelli Untuk Aliran Melalui Lubang Kemudian Juga Ada Blaise Pascal Yang Terkenal Dengan Penemuan Dari Tekanan Hidrostatis Dan Juga Ada Isaac Newton Yang Menemukan Hukum Aliran Fluida Fiskos Dimana Disini Fungsi Ditinggalan Geser Terhadap Kecepatan Dari Suatu Fluida Ada Pembernauli Menemukan Hukum Kekalan Energi Dan Kehilangan Energi Selama Pengaliran Yang Kemudian Disebut Dengan Persamaan Energi Bernoulli Kemudian Ada Juga D'Elembert Dan Fleral Yang Disebut Leonard Euler Yang Menemukan Dasar Ilmu Hidrodinamika Atau Aliran Fluida Ideal Kemudian Juga Ada Louis Nevere Dan George Stokes Yang Menemukan Penyempurnaan Persamaan Euler Menjadi Persamaan Gerak Fluida Fiskos Kemudian Juga Ada George Ery Yang Menemukan Persamaan Gelombang Ampli Tuduk Cil Kemudian Juga Ada Herman Von Hemholtz Itu Menemukan Aliran Vortex Garis Arus Analis Dimensi Dan Sebagainya Kemudian Masih Pergambangan Mechanical Vida Juga Masih Diminasi Di Penemuan Alih-alih Dari Negara Eropa Selanjutnya Ditemukan Lord Kelvin Dengan Hukum Thermodinamica Lord Rayleigh Itu Prinsip Kesebangunan Dan Analisis Dimensi Henry Pitot Dengan Alat Ukur Kecepatan Aliran Zat Cair Ataupun Yang Kita Kenal Sebagai Namanya Tabung Pitot Antoin CZ Yang Menemukan Tahanan Hidrolik Ataupun Persamaan Kecepatan Aliran CZ Di Saluran Terbuka Dan Ada Jen Borda Yang Menemukan Aliran Melalui Lubang Dan Faktor 2G Atau 2 kali Gravitasi Dalam Rumus Hidrolika Terakhir Jane Baptiste Belanger Yang Menemukan Garis Pemendungan Ataupun Backwater Ada Benoit Formiron Yang Menemukan Pengembangan Turbin Hidrolik Ada Gaspard Dekoriolis Yang Menemukan Distribusi Kecepatan Aliran Ini mungkin Pengembangan Dari Leonardo Da Vinci Tadi Kemudian Juga Jean Louis Poisel Yang Menemukan Persamaan Aliran Laminer Khususnya Tahanan Gesek Pada Aliran Laminer Dalam Suatu Aliran Pipa Kemudian Juga Ada Ber De Saint Venant Yang Menemukan Gerak Gelombang Di Saluran Terbuka Yang Terkenal Dengan Rumus Saint Venant Kemudian Juga Ada Saint Duque Yang Menemukan Persamaan Dari Hidrolika Aliran Air Tanah Atau Aliran Yang Melalui Media Berpori Kemudian Antoine Charles Brace Menemukan Hitungan Profil Muka Air Henry 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 Darcy Menemukan Hukum Tahan Aliran Melalui Pipa Berdasarkan Percobaan Aliran Dalam Media Berpori Yang Terkenal Dengan Hukum Darcy Paul Du Bois Menemukan Persamaan Gerak Sedim Dasar Di Saluran Terbuka Temun Sungai Henry Emil Bezin Yang Terkenal Dengan Persamaan Dari Distribusi Kecepatan Arah Transversal Dan Kehabisan Kekasaran Dinding Saluran Ini Contoh Atau Ilustrasi Dari Pengembangan Hukum Aliran Air Tanah Selanjutnya Dikenal Dengan Hukum Darcy Dimana Henry Darcy Melakukan Percobaan Terhadap Suatu Media Tabung Berpori Yang Diisi Dengan Pasir Yang Kemudian Dialirkan Disini Tabung Pasir Disini Kemudian Dialirkan Kemudian Nanti Akan Keluar Di Pada Kran Di Bawah Sini Kemudian Volume Persatuan Waktunya Dihitung Sebagai Debit Yang Keluar Disini Dan Kemudian Dibandingkan Terhadap Penurunan Tinggi Tekanan Sini Atau Delta H Disini Kemudian Henry Darcy Menemukan Bahwa Debit Aliran Yang Melalui Media Perpori Itu Adalah Berbanding Lurus Dengan Perubahan Ataupun Gradien Tekanan Disini Atau Delta H Disini Kemudian Juga Ada Emil Oscar Ganglid Dan Wilhelm Rudolf Cutter Ini Menemukan Rumus Tahan Aliran Gang Will Gang Will Cutter Kemudian Ada Philip Jasper Galkler Dan Robert Manning Yang Menemukan Rumus Tahan Aliran Akibat Gesekan Dengan Dinding Saluran Ada Giovanni Venturi Yang Menemukan Pengaruh Perubahan Penampang Pipa Dan Saluran Terhadap Tegangan Dan Profil Aliran Kemudian Dilanjikan Dengan Osborne Reynolds Yang Menemukan Model Fisik Gerak Sedimen Dasar Masalah Kavitasi Dan Kondisi Aliran Laminar Turbulan Dan Transisi Yang Kemudian Dikenal Sebagai Angka Reynolds Ataupun Reynolds Lumber Kemudian Lagi Ludwig Pound Yaitu Yang Menemukan Gabungan Teori Hidrodinamik Dan Hidrolika Eksperimen Menjadi Ilmu Mekanika Vida Kemudian Terkenal Dengan Konsep Lapis Batas Yaitu Adalah Batas Aliran Laminar Dan Turbulan Yang Terjadi Pada Suatu Pengaliran Di Dalam Saluran Ini Ilustrasi Dari Percobaan Yang Dilakukan Oleh Osborne Reynolds Bahwa Dia Disini Menggunakan Suatu Alat Uji Dimana Alat Uji Tersebut Ada Saluran Yang Kemudian Terbuat Dari Kaca Kemudian Disuntikan Dengan Tinta Kemudian Diamati Bagaimana Visualisasi Alirannya Untuk Berbagai Jenis Aliran Yang Dipengaruhi Oleh Kecepatan Alirannya Dari Aliran Dalam Pipa Tersebut Pada Saat Alirannya Laminer Disini Osborne Reynolds Menemukan Bahwa Visualisasi Dari Tinta Menunjukkan Bahwa Aliran Bergerak Dalam Suatu Lintasan Yang Lurus Seperti Ini Dia Menunjukkan Bahwa Alirannya Laminer Lintasan Lurus Sehingga Fiskositas Dari Fluida Itu Masih Mampu Merdam Gangguan Akibat Kecepatan Aliran Tadi Sedangkan Ketika Kecepatan Aliran Ditingkatkan Maka Mulai Terjadi Gangguan Sehingga Lintasan Dari Tinta Aliran Tadi Sudah Bergerak Secara Tidak Teratur Yang Kemudian Dikenal Dengan Aliran Turbulen Disini Apa Namanya Percobaan Yang Dilakukan Osborne Reynolds Kemudian Ada Paul Henry Blasius Yang Menemukan Aliran Melalui Pipa Halus Dan Mengusukan Hubungan Antara Koefisien Gesekan Dengan Angka Reynolds Johan Nikratse Yang Menemukan Aliran Melalui Pipa Kasar Buckingham Yang Menemukan Teknik Analisis Dimensi Dan Kesebangunan Ada Juga Boris Aleksandrovich Buck Metev Yang Menemukan Aliran Melalui Saluran Terbuka Ada Juga Keulegan Yang Menemukan Persamaan Dari Gerak Gelombang Taharan Pada Aliran Melalui Pipa Dan Saluran Terbuka Dan Juga Aliran Dengan Perbedaan Masa Jenis Kemudian Dalam Ilmu Mechanical Vida Kita Tidak Terlepas Dari Yang Namanya Hukum Newton Disini Kita Akan Lebih Banyak Menggunakan Hukum Newton Kedua Dimana Disini Hukum Newton Kedua Diturunkan Dari Persamaan Bahwa Gaya Sama Dengan Atau Sebanding Dengan Perubahan Dari Momentum Terhadap Waktu F Sama Dengan D M V Per DT Dimana M Dikali V Disini Alah Momentum Ataupun Perubahan Momentum Apabila Masa Adalah Konstan Maka F Sama Dengan M Dikali Dengan DV Perubahan Kecepatan Terhadap Waktu Dimana Perubahan Kecepatan Terhadap Waktu Itu adalah Percepatan Sehingga Gaya Itu dapat Ditulis Sama Dengan F Sama Dengan Masa Dikali Percepatan Dimana Gaya Disini Satuannya Newton Ton Kemudian Masa Benda Adalah Kilogram Dalam Satuan Si Kemudian Percepatan Satuannya Adalah Meter Persegan Kuadrat Dan Kecepatan Adalah Meter Persegan Dalam Ilmu Mekanika Vida Juga Kita Penting Untuk Memahami Masalah Dimensi Dan Satuan Dimana Dimensi Sendiri Ini Didefinisinya Sebagai Besaran Terukur Yang Menunjukkan Karakteristik Suatu Objek Seperti Masa Panjang Waktu Temperatur Dan Sebagainya Adalah Satuan Ini Didefinisikan Sebagai Standar Untuk Mengukur Dimensi Misalnya Satuan Untuk Masa Panjang Dan Waktu Masing-masing Adalah Kilogram Meter Dan Detik Adalah Sistem Satuan Yang Digunakan Di Dunia Ada Tiga Umumnya Satuan SI Satuan Amerika Inggris Dan Satuan MKS Saat Ini Seluruh Dunia Sedang Melakukan Transisi Untuk Menggunakan Satu Satuan Saja Yaitu Satuan Dengan Sistem Internasional Atau SI Ini Ada Beberapa Besaran Yang Umumnya Akan Digunakan Dalam Perhitungan Ilmu Mekanika Vida Pada Pertemuan Selanjutnya Diantaranya Seperti Panjang Masa Waktu Gaya Luas Volume Kecepatan Kecepatan Percepatan Db Kecepat Dan Sebagainya Maka Disini Kita Penting Untuk Memahami Bahwa Ada Perbedaan Antara Satuan MKS Ataupun Meter Kilogram Second Terhadap Satuan SI Sebagai Conta Misalnya Satuan Dari Masa Masa Disini Dalam Satuan MKS Satuannya Kilogram Dalam Satuan SI Juga Sama Kilogram Nama Untuk Berat Disini Ada Berat Misalnya Ini Berat Misalnya Ini Berat Karena Berat Itu Berat 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 Bentuk Dari Gaya Maka Berat Sendiri Kalau Satuan MKS Itu Diberikan Satuan Kilogram Sedangkan Satuan SI Adalah Newton Maka Disini Berbeda Antara Satuan SI Dengan Satuan MKS Untuk Besaran Dari Gaya Atau Pemberat Kemudian Juga Ada Beberapa Perbedaan Lagi Seperti Misalnya Kekentalan Dinamis Pada Satuan MKS Adalah Poise Kemudian Satuan SI Adalah Newton Second Per Meter Per Segi Kemudian Kekentalan Kinematic Misalnya Stokes Sedangkan Satuan SI Adalah Meter Per Second Jadi Disini Kita Perlu Memperhatikan Bahwa Sistem Satuan Kita Yang digunakan Adalah Satuan Yang Mana Misalnya Disini Akan Kita Lebih Banyak Menggunakan Satuan SI Atau Satuan Sistem Internasional Kemudian Juga Tidak Kalah Pentingnya Ada Prefix Yang Itu Secara Harfiah Dihatikan Sebagai Imbuhan Yang Biasanya Diberikan Untuk Satuan Disini Kita Mengenal Ada Satuan Ataupun Prefix Dengan Sebutan Tera Itu Faktor 10 Pangkat 12 Dengan Simbol T Misalnya Kuna Giga Dengan 10 Pangkat 9 Satuannya Simbol G Besar Mega Dengan 10 Pangkat 6 Dengan Satuan Simbol M Jadi Misalnya Mega Mega Paskal Seperti itu Mega M M PA PA P Disini Sebagai Imbal Menunjukkan Bahwa Nilai Tersebut Setara Dengan 10 Pangkat 6 Paskal Misalnya 1 Mega Paskal Setara Dengan 10 Pangkat 6 Paskal Disini Faktor Pangkat Sampai Itu Juga Ada Kilo Milli Mikro Nano Dan Piko Piko 10 Pangkat 12 Kemudian Faktor Konversi Penting Yang Untuk Kita Gunakan Pada Beberapa Pembahasan Selanjutnya Adalah Misalnya Daya Daya Ini Satu Daya Kuda Atau Horsepower Itu Setara Dengan 0,746 Kilowatt Atau Setara Dengan 746 Watt Kemudian Tekanan Satu Bar Itu Sama Dengan 10 Pangkat 5 Paskal Satu Paskal Itu Sama Dengan 1 Newton Per Meter Per Segi Gentalan Dinamit Satu Poise Sama Dengan 10 Pangkat Minus 1 Paskal Second Gentalan Kinematik Satu Stoke Sama Dengan 10 Pangkat Minus 4 Meter Quarter Per Seket Kemudian Dalam Ilmu Mekanika Vida Ini Kadang-kadang Sering Dilupakan Aturan Penulisan Untuk Nilai Dari Suatu Besaran Dimana Untuk Penggunaan Refix Aturan Yang Disepakati Adalah Bahwa Refix Tersebut Digunakan Untuk Nilai Selain 0,1 Dan 1000 Jadi Kalau Misalnya Sudah 10.000 Maka Sebaiknya Digunakan Refix Misalnya 10.000 Paskal Maka Maka Kita Kilo Paskal Seperti Itu 10 x 10 Pangkat 3 Paskal Setara Dengan 10.000 Tapi Kalau Dia 5000 Paskal Maka Apa Namanya Misalnya 1000 Paskal Maka Tidak Perlu Kita Menggunakan Namanya Refix Kemudian Ada Lagi Bahwa Penggunaan Refix Hecto Dekadesi Dan Sentis Sebaiknya Dihindari Kecuali Untuk Luasan Atau Volumen Tertentu Kemudian Juga Refix Digunakan Hanya Pada Bilangan Pengali Dari Satuan Gabungan Kecuali Untuk Bilangan Satuan Yang Satuan Dasar Kilogram Contoh Kita Gunakan Refix Kilo Newton Per Meter Bukan Newton Per Millimeter Maka Disini Kita Menggunakan Refix Kilo Newton Per Meter Bukan Newton Per Millimeter Artinya Yang Menggunakan Refix Itu Yang Newton Pada Bilangan Pengalinya Kemudian Juga Untuk Penulisan Satuan Maka Satuan Disini Digunakan Titik Untuk Perkalian Satuan Contoh Untuk Momen Misalnya Newton Meter Bukan Nm Jadi Newton Ada Dot Disini Yang Menunjukkan Perkalian Dari Gaya Dan Jarak Yang Menunjukkan Momen Jadi Untuk Agar Tidak Terjadi Ambigu Ambiguitas Kemudian Juga Ada Lagi Hindari Penulisan Satuan Yang Ambigu Contohnya Newton Per Meter Per Segi Bukan Newton Per Meter Per Meter Jadi Disini Kita Lebih Cenderung Menggunakan Newton Per Meter Per Per Untuk Menghindari Ambiguitas Tadi Pangkat Mengacu Pada Keseluruhan Satuan Contohnya Millimeter Per Segi Berarti Millimeter Dikwadratkan Untuk Pembulatan Angka Disini Aturan Yang Disepakati Adalah Angka Yang Lebih Dari 5 Maka Angka Tersebut Akan Dibulatkan Ke Atas Sedangkan Angka Yang Kurang Dari 5 Maka Angka Tersebut Dibulatkan Ke Bawah Contohnya 3,558 Maka Itu Akan Dibulatkan Menjadi 3,56 Dan 1,31 Maka Dibulatkan Menjadi 1,34 Karena Dia Di Bawah 5 Nilai Satu Ini Namun Untuk Angka Yang Sama Dengan 5 Maka Aturannya Adalah Jika Angka Yang Mengikutinya Adalah Genap Maka Tidak Dibulatkan Ke Atas Namun Jika Angka Yang Mengikuti Dari 5 Tadi Angka Ganjil Maka Akan Dibulatkan Ke Atas Contoh Misalnya 75,25 Karena Disini 5 Ini Dikuti Oleh Angka Genap Maka Dibulatkan 75,2 Dibulatkan Ke Bawah Sedangkan 0,12 75 Karena 5 Dikuti Angka 7 Yang Adalah Ganjil Menjadi 0,25 Karena 5 Disini Dikuti Oleh Angka Danjil 5 Demikian Untuk Pertemuan Pertama Dari Topik Mekanik Sebagai Pengantar Untuk Selainnya Kita Akan Membahas Topik Berikutnya Khususnya Untuk Topik Mengenai Sifat Sifat Cair Demikian Terima Kasih Sifat 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 Terima kasih.